Halo guys, welcome again to my channel Kali ini kita akan mereview Xiaomi Air Purifier yang versi 3 Kita akan unboxing Seperti apa? Ini Air Purifiernya penampakannya Oke kita akan buka dia Oke ini kebawahnya Kita akan ke atas Sini ada satu buah Operating manual Cuma dalam bahasa dewa Bahasa Inggrisnya gak ada nih Bahasa Chinese semuanya Tapi dia ada gambar-gambarnya Kita bisa lihat Oke Ini dia penampakannya Seperti ini bentuknya dia Ini dia Jadi Xiaomi Air Purifier ini Ini tampak depannya Ini sampingnya Ini belakannya Ini sampingnya juga Ini tampak depannya Ini displaynya ya Tampak atasnya Disini fannya Jadi dimana udara di dalam sini Disedot semuanya Disedot semuanya Segeldingnya ini Dan dibuang ke atas Ini tampak bawahnya Sekarang kita lihat bagian belakangnya Disini ada tombolnya Push Keluarin Disini ada kabel cordnya Disini ada kabel cordnya Ini kabel cordnya Ini ada filternya Tarik aja Ini tampak atasnya Ini filternya Jadi filternya ini ada tiga Lapisan Yang pertama ini pre-filter Dia untuk menyaring Debu-debu yang ada di luar Masuk ke dalam Dia ada HEPA filter Itu PM2,5 Disitu dia Dia akan menyaring lagi Dan paling dalam ini Ada karbonnya ya Jadi karbon R3 Jadi fungsinya Ini menyaring pre-filter Untuk menyaring Debu-debu yang kekasar Untuk Menjaga filter HEPA-nya itu Nggak cepat Rusak Nggak cepat mampet Kedua filter HEPA-nya itu Untuk menyaring Dungau Debu-debu Yang PM2,5 Dan yang terakhir itu Ada filter karbonnya Jadi fungsi dari filter Aktif karbonnya ini Untuk Menghilangkan Bau-bau yang ada Dalam ruangan Seperti Bau-bau Macem-macem lah Bau-bau Apa yang perbau Bisa ring semuanya Dan Di Filter ya Di sini kita bisa lihat Lampak dalamnya kosong ya Udah kosong Ya Bahannya dari plastik Dalamnya Konstruksinya besi Di sini ada kipas Kipasnya ini Versi 3 ini Udah model baru ya Jadi lebih kuat Dari versinya Yang 2S itu Ini lebih powerful 30% Dan daya isapnya juga Bisa sampai Untuk ruangan 48 meter persegi Oke Di samping itu Dia juga mempunyai sensor ya Jadi sensornya ada Sensornya dia ada sensor laser Yang dapat Menangkap Kalau ada Partikel-partikel debu Jadi ada fungsi-fungsinya Di sini Kita akan menyalakan Dan kita akan lihat Apa aja fungsi-fungsinya Oke Kita akan pasang kembali ini Pasang kembali filternya Oh iya Filternya ini ada 3 macam ya Ada 3 macam Ini yang pertama Filter standarnya dia Ada yang filter yang Namanya filter anti-bakteri Jadi kalau kita mau ganti Mau upgrade Ini tinggal ganti yang ini aja Masukin aja Filter anti-bakteri Ini filter anti-bakteri Yang satu lagi Saya enggak ada stocknya Ini yang standarnya ini Oke Kita masukin ke sini Lepas ya Lepas Kutuk-kutuk dia Ini tekan ke bawah Oke Kita pasang Ini listriknya Coloknya di bawah sini Dan kabelnya ini Standarnya dari China punya Dual gaping Kita tambah adapter Depernya ini ya Oke Colok listrik Oke Sekarang kita akan Jangan dia Dia nyala otomatis Disini LCD-nya ini Dia udah menekan QLED QLED ya QLED SD-nya QLED Ini hijau Dia ada tingkat indikator Hijau oranye merah Kalau hijau ini artinya Suhu Udaranya ini PM2,5-nya itu Dikecil daripada 75 Kalau warna orange itu PM2,5-nya Antara Di atas 75-150 Kalau warna merah Artinya Di atas 150 Kita akan lihat Ini udah nyala nih Ini ada indikatornya nih 0,32 0,32 Ini kotornya nih Ini ada mood-moodnya Ini kalau malam nih Malam artinya Dia agak silent ya Ini buat ini nih Hard Gambar hard Ini dia full power Dia akan menyaring semuanya Partikel-partikel Ini auto ya Auto Jadi ini Night mode Jadi ininya gelap Ini fan-nya Speed 1 Fan-nya 3 Jadi fan-nya speednya itu ada 3 ya 1, 2, 3 Ini 3 nih Full Ini hard Artinya Buat kesehatan ya Jadi dia menyaring semuanya filter Menyaring Keluar disini nih Jadi udara yang disini keluar itu Udah jernih ya Oh ini auto nih Auto artinya Kalau dia begitu menembak Banyak debu Otomatis dia akan meningkatkan Fan-nya sesuai dengan kebutuhannya Disini ya Di samping itu Kita bisa juga Meng-connect Xiaomi ini Dengan menggunakan aplikasi ya Kita bisa menggunakan aplikasi Untuk menghidupkan atau mematikan Atau Mengetahui lifetime dari filternya Oke Guys demikianlah review dari kami Mengenai Xiaomi Air Purifier Semoga informasi dan bermanfaat Dan berguna buat anda semuanya Jika anda menyukai video ini Please like dan komen Jika anda ingin bertanya Seputar Air Purifier Dari Xiaomi Oke guys Sampai ketemu lagi Di channel kami selanjutnya See you on the top guys Bye Sampai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.